Nah ini tuh nasi kuning yang buka sampai malam di Bandung Kalau kalian lapar tengah malam di Bandung jam 1 jam 12 Kalian bisa kasih nih nasi kuning pungkur Nah sebenernya disini uniknya mereka nasi kuning tapi pakai batagor Eh sayang banget pas gue lagi kesana batagornya abis Yaudah deh yang penting lauk lainnya masih lengkap Kita bakal makan nasi kuning pakai piring sepenuh itu Dengan lauk-lauk yang banyak Oke tonton video-nya sampai habis Subscribe channel Bungkus buat yang belum enjoy the video Halo Youtube Lensquad Ini balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia Masih di edisi Bandung Bandung kesekian gue gak tau ini episode berapa Volume berapa Bandung Yang jelas gue mau ngajak kalian makan nasi kuning yang rame di Bandung Namanya nasi kuning pungkur Let's go Oke apa kabar kalian semua Terima kasih udah nonton channel gue Nah hari ini gue lagi di Bandung di daerah Nah bener ini di jalan lancol barat jalan pungkur Kiatel Regol Kota Bandung Jawa Barat Sekarang jam 21.56 udah hampir jam 10 Dimana sebagian besar kuliner-kuliner Bandung yang gue save Itu rater itu udah pada tutup Tapi gak disini Ini jam 10 cuman yang ada makin rame disini guys Ini emang terkenal karena kuliner malem Bukannya kalau gak salah dari abis maghrib ya Jam 7 pasang 8 gitu Nah tutupnya pagi setelah jam 12 Entah jam 2 atau jam 3 Nanti kita tanya sendiri Kenapa nasi kuning ini begitu spesial Dan banyak di cari banyak orang Langsung deh gue laper Boleh ngobrol-ngobrol bentar ya Dengan siapa maaf Kang Debut Kang Debut Ini nasi kuning pungkur Betul Ada berapa lama nasi kuning pungkur Sekarang di 2 dekade 2 dekade 20 Awalnya pungkurnya siapa Kamarum ke 2 orang Oh sekarang dituruskan ke Kang Kakang gitu Nah awalnya memang jualannya malem atau gimana Kak Oh tasnya apa aja disini nih kan Kalau yang tas nih nasi kuning Toppingnya biasanya gorengan dimasukin Gorengan dimasukin Bakwan Bawang Kalau toppingnya ada semur telur, semur tahu, semur jengkol, tendang daging, ada tiampela, ada usus-usus Itu masih lengkap alhamdulillah ya Alhamdulillah Hari ini bikin nasi kuningnya berapa liter tuh kan nasi gitu? Untuk pasca Covid ya masih bertahan di 14 14 Itu belum Covid Untuk hari biasa misalnya di 17 Di BN mungkin 20 Bukan habis Madrid bener? Untuk sekarang cepetnya udah magi, lambatnya udah bisa Tutup ya? Tutup bentar lagi pering juga Oh ya? Jam 12, jam 12 Oh berarti dibuka sekarang ya jam 3 pagi Itu versi sebelum Covid Kalau sekarang jam 12 sudah ditutup ya? Iya Kang sih boleh langsung pasang boleh? Boleh, saya tulisin dulu Dikomplitin aja kan? Siap Tentu Kang Komplit Kang Jengkol masuk Kang Jengkol boleh bawa lagi dulu ya Bawaan satu sama satu Boleh ada salah satu Siap Bapak Yudol ditunggu ya Siap, makasih Kang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, ini dia Ternyata porsinya banyak banget ya Kalau udah beli komplit Semua lauk ditupleknya jadi satu disini Jadi gak cuma nasi kuning Ada orek, suwiran telur Bawang goreng, semur jengkol Sama semur tahu Terus sama semur daging nih Rendang kayak gini nih Terus plusnya juga dapet Sati-hati ampela Sama khusus Plus disini ada ibaratnya kayak somay Borengan harusnya ada somay Isi telur Cuman lagi abis Akhirnya pake risol Sama bala-bala alias bakwan Sama sambal disini boleh Ini segini harganya Rp40.000 Cuman gak usah kaget Tapi kalau misalnya Kalian pengen beli yang basic Alias simpelnya aja Nasi Dapet orek Atau sayur tahu lah Masih bisa loh Kalau Rp10.000 Ini gue beli komplit Walaunya gokil Brutal banget ya Langsung kita coba dis Nasinya dulu ya Let's go Bismillah Ini gak cuman nasi kuning doang cuy Harum banget tempat-tempatnya Hampir sama kayak tempat-tempat kebuli Sumpah Wow baru hari ini gue nyamain nasi kuning Sewangi ini Gak cuman kunyit santan doang Ini mah Ini bumbunya turun-temurun Jadi kasihnya keluarginya si akangnya Kita coba pake alauk ya Hati-hati yang pelak Sama khusus Let's go Sambal Kelupok Gorengannya Gorengannya risolnya Uci ya Kayak risol yang mayonnaise gitu ya Modelannya ya Bukan risol yang Pulit Oh itu risol gorengan Masih risol gorengan Enak juga lah Pake jengkol sama khusus Jengkol guys Jengkol yang empuk Luar biasa Oke Gue ngeran kalo udah diantriin Udah bertahan selama 2 dekade Karena emang rasa nasi kuningnya Beda sama rasa nasi kuning lain guys Ini bumbunya agak lebih sedikit advance lah ya Dari nasi kuning lain Dari nasi kuning lain wow wow, lempuk banget hmm, no effort wah wah hancur, enak banget ini hasilnya wangi, untuk bumbu si rendang sama jengkolnya juga resep banget sampai ke dalam, agak-agak pedes manis sedikit gitu, cuman lebih kemanis sih, pedesnya tipis hmm licu sambalnya hmm flavorful banget nih, menurut gue hmm hmm, mumpung di Bandung mumpung lagi di luar kota, makan malam aja sebetulnya gue udah makan malam lagi gue disini sambal sama kerupuk, cukup esensial karena mostly rasa bumbunya ini, lebih kemanis jadi kerupuk burih, sambalnya juga gak tau pedes sih bumbu sih manis bagus dua dua komplit yang satu lagi mah plus jengkol ya plus jengkol, pakai jengkol loh? enggak, enggak pakai jengkol enggak, berarti sama bosnya sama? enggak, 85 enggak pakai, enggak enggak pakai jengkol, enggak, enggak jadi favorit gue sih, karena lumayan susah jadi kuliner malam Bandung yang udah terkenal, yang memang udah ketahuan enak dan populer di orang-orang ya nah ternyata ada juga nih, nasi kuning kumpur, boleh dicoba mapsnya gue kasih taruh di deskripsi makasih banyak teman yang gue makan, kalau kalian suka video, tolong di-share dong subscribe channel Bungkus, karena gue upload routine guys ya, setiap hari Selasa, hari Kamis dan Sabtu Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis dan Sabtu follow instagram.bungkusnetwork dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik di Bandung atau di sekitarnya atau dimanapun, boleh komen di bawah dan DM di instagram yudis, yudis.utm, bisa di follow juga dan second accountnya yudis, hibur ayam star, the star, the star, second account gue mana nih? slowdown the star mana? pasti nyariin, pasti nyariin pasti nyariin gimana sih? wajah, slowdown the star lagi ya jelas yudis ya, masih ya 123 piece, eh 123 piece ya bener ya 123 piece, itu sweet, baik mwah